Halo guys ketemu lagi kali ini kita akan nge-review salah satu figure dari DC Multiverse ya ini keluaran Mcverland nah ini ada special edition gold label ini Batman seri mana sebenernya ini kalau nggak salah ini tuh Batman ciptaan dari Todd Mcverland sendiri nah ini desain by Todd Mcverland jadi ini memang bener-bener produksiannya sama Om Todd Mcverland Oke kita langsung buka aja ini waktu awal muncul itu waktu di Instagram ke masalah ya Om Todd Mcverland tuh bikin posting video dia ngeluarin masih dalam tupperware prototipenya gitu nah ini barangnya Oke kita dapat apa aja ini tuh dapat pedang pisau atau pedang ya lebih kayak pisau sih enggak terlalu besar nah ini lalu dapat Google ini kayak kacamata gitu teman-teman ya kita langsung buka aja waduh mepet banget ya bisa nah ini kita dapat satu kartu sama satu stand base Oke kita langsung buka aja ke figurnya nah seperti ini teman-teman Oke kita nyalain lampu biar lebih terang ya Nah seperti ini Oh ya logo ini sih keren abis nih ini mukanya kalau muka ini loh kok ini saya agak kurang suka sih terlalu banyak lipatan ya tapi enggak tahu kalau menurut teman-teman gimana kalau untuk cape ini keren banget apa ini ada gangguan sedikit Hai nah Hai Hai hehehe ya Nah kita lanjut lagi nah ini kita pasang Google nya itu di sini ya teman-teman Hai nah seperti ini ini kalau pas lagi nggak dipakai Hai nah Hai siap untuk naik motor ini biar nggak kelilipan nah untuk detail sih ini keren banget teman-teman banyak pernah perniknya ya walaupun sebenarnya untuk paintingnya bisa dibilang sangat-sangat standar ya nah untuk nyimpen ini tuh di belakang sini teman-teman Hai cuman kelemahannya ini tuh terlalu gampang on close jadi kalau misalnya dibawa-bawa agak riskan hilang juga sebenarnya lebih baik dipegang sebenarnya Nah untuk artikulasinya sendiri nah artikulasi lengan seperti ini ini putar 310 raja teman-teman untuk siku double join nah ini seperti ini buat join Oke enak banget ini dipakai main ini nih dibilang lus juga enggak cuman mantap deh nah perut enggak terlalu banyak gerak teman-teman kalau untuk perut ya tuh enggak terlalu banyak perubahan Oke kita lanjut lagi kaki nah kaki juga enggak terlalu banyak ketahan sama aksesoris belt Oke kedepan juga sama untuk artikulasi kaki kurang Oke nah ini oke nih lutut double join untuk kaki Oke ujung kaki Oke nah seperti itu teman-teman jadi software keren sih cukup keren cuman Hai saya pribadi sih kacamatanya gimana ya dibilang jelek banget enggak keren banget juga enggak Oh ya seperti inilah cuman saya enggak terlalu suka untuk headscope di gold label ini tapi kalau untuk yang lainnya sih keren habis kayak ini duri durinya keren habis nih detail ini detail kaki Wah keren cuman kepala aja yang agak kurang nanti kita coba Swap dengan kepala yang lain kali ya oke segitu dulu aja jangan lupa buat teman-teman untuk eh share subscribe like comment and sampai jumpa see you bye 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 bye